. Pawang ular di Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Sumedang, Rosandi berusia 65 tahun, tewas setelah dipatuk ular King Cobra yang dibawanya beratraksi pada Jumat, 18 Agustus 2023, malam, Rosandi meninggal dunia di RSUD Sumedang beberapa jam setelah kejadian, Ketua Paguyuban Seni Cisarwa Andrian Saputra. King Cobra yang mematuk Bahcobra adalah ular masih liar, karena baru ditangkap dari kawasan Kecamatan Cisarwa, panjang ular terset 3,5 meter, bobotnya 8 kilogram, Bahcobra sendiri ketika itu pentas di desa. Bantar Mara, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Sumedang, dalam sebuah peryanaan HUT RI ke-78, dalam video yang beredar, terlihat Bahcobra terbaring di lantai sambil terlihat sesak nafas. Lokasi tempat berbaring itu menurut Adrian adalah teras Puskesmas, Bahcobra terkena patukan ular King Cobra pada lengan kirinya. Jenazahnya telah dimakamkan pada Sabtu. Untuk kronologisnya, beliau kemarin melaksanakan pentas di satu acara dirgahayu Republik Indonesia ke-78, dan tampil di desa Bantar Mara. Dan setelah tampil pentas, kurang lebih ada beberapa jam di situ mungkin dia terpatuk oleh ular. Dan kita di Kecamatan Cisarwa sedang mengadakan kegiatan juga, yaitu kegiatan gebiar seni islami, merasa kaget lah. Yaitu, karena beliau sering berkontribusi besar untuk aktif di beberapa kegiatan, tidak hanya tampil pentas seni pertunjukan ular, tapi aktif di bidang kebudayaan juga di Kecamatan Cisarwa. Lengan tangan sebelah, di sebelah kiri, tepat pada sekitar pukul 10-10 malam, jenis ular King Cobra. Kebetulan itu ularnya baru katanya, baru ditangkap, masih di Kecamatan Cisarwa juga menemukan ular besar, yang banyaknya 8 meter, bobotnya 8 kilo, dan baru sekali itu langsung dipakai pentas. Untuk penanganan mungkin dia tidak terlalu banyak berbicara kepada warga. Jadi setelah tampil di desa tersebut, dia pulang lah ke Puskesmas Cisarwa. Kebetulan di Puskesmas Cisarwa, ya tepatnya di Alung Kecamatan sedang ada kegiatan juga gitu. Jadi kita tidak lebih mengetahui lebih dalam mengenai penanganannya gitu. Kalau meninggalnya sendiri di rumah sakit atau di mana? Sempat dibawa ke rumah sakit oleh Satpol PP. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!